Halo semuanya selamat datang kembali di video analisa harian EXO USD bersama Amandana inilah analisa harian EXO USD pada hari ini tanggal 27 September 2024 hari Jumat yang dimana ini adalah minggu terakhir di bulan September 2024 jadi enggak terasa ya sudah habis sudah mau habis bulan September nya lebih biasa juga kalian semua suka dengan videonya jangan lupa like buat dulu videonya subscribe-bagaimana subscribe hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya seperti yang saya bilang kemarin every day is new all-time high jadi setiap hari adalah all-time high baru ya jadi ada berat kalau di tradingkan sebenarnya tapi jujur kalau saya pribadi kemarin ada ambil baik entah yang di grup discord ada ngebay atau enggak sih ya sebenarnya ngebay itu dulu bisa tapi saya enggak ngebaynya disini ya saya nggak ngebay disini untungnya ngebaynya itu sudah retrace panjang ya ngebay kemarin itu karena untungnya ada apa eh masih namanya eh berita kemarin ya final di final GDP unemployment claim dan juga Dura Bagus order lebih detailnya Coba kita lihat ya kemarin ya Dura Bagus order di sini sebenarnya turun ya dari 9,8 ke 0 persen walaupun ini di atas konsensus ya di minus 2,6 kemudian GDP growth rate nya tetap di 3 persen sesuai ternyata tidak ada perubahan final kemudian corenya itu meningkat dari minus 0,1 ke 0,5 persen kemudian GDP pricesnya ini berkurang nah turun maksudnya dari 3 persen ke 2,5 kemudian tiga pengangguran mingguan itu turun dari 222.000 ke 218.000 tetapi kalau dilihat dari continuingnya ataupun keberlanjutan pengangguran tiap minggu itu meningkat dari 100 eh sorry dari 1,8 1821 ke 1834 ini 1.821.000 ke 1.834.000 sedangkan dari segi core PCI prices final itu turun dari 3,7 ke 2,8 sesuai konsensus dan juga PCI pricesnya ini juga turun dari 3,4 ke 2,5 dan real consumer spending di sini finalnya naik dari 1,9 ke 2,8 jadi dari berbagai hal kemarin market melihat daripada GDP nya sesuai di angka 3 persen kemudian tingkat pengangguran mingguan turun ke 218.000 dengan core goods ordernya itu naik ya ke 0,5 which is good sebenarnya tapi kalau dilihat dari tingkat penganggurannya sendiri itu bisa dikatakan menurun sedikit ya jadi dengan demikian untuk minggu depan NFP nya kemungkinan data pengangguran NFP di minggu depan antara 4 komentar ya kayak kemarin berapa sih ntar ya NFP kemarin tingkat pengangguran 4,2 mungkin aja minggu depan itu sekitaran 4,1 ya karena tingkat pengangguran mingguan akan sedikit berkurang untuk hari ini kita ada berita tentang core PCI ya core PCI personal income dan juga personal spending sebenarnya sih ini sudah tidak terlalu berpengaruh ke market ya karena kan The Fed sudah potong suku bunga sebanyak 50 basis point tapi ya tetap ya untuk di akhir tahun itu kan diperkirakan di angka 4,4 atau 4,5 persen ya berarti masih ada utang potong suku bunga lagi 50 basis point yang dimana itu kemungkinan bisa terjadi di bulan November Desember dan juga di bulan Desember 2525 atau semisalnya bisa mungkin langsung di bulan November 50 kemudian Desember baru stop bisa juga atau enggak Novembernya enggak ada penurunan suku bunga flat yang kelima kemudian eh di bulan eh Desember baru ada penurunan 50 tapi itu masih lama ya tapi untuk nanti malam dari segi core PCI price index nya diperkirakan akan flat di 0,2 kemudian PCI price index nya diperkirakan akan turun dari 2,5 ke 2,3 sedangkan personal income diperkirakan naik sedikit ke 0,4 dari 0,3 kemudian dari segi personal spending diperkirakan akan turun dari 0,5 ke 0,3 sebenarnya sih ini data mempengaruhi ya apa namanya harga barang dan juga perilaku konsumen dalam hal eh berapa income nya dan berapa spending nya itu sih dan karena ini berpengaruh juga otomatis inflasi juga akan berpengaruh so far kan inflasi itu sudah turun di angka 2,9 ya berhasil turun ke 2,9 jadi kalau kita bisa melihat core PCI price index nya masih stay kemudian personal income nya tidak juga terlalu besar naik atau turunnya karena so far kan dari personal spending itu selalu selalu turun ya 0,2 0,2 0,3 walaupun ini next dik 0,5 sekarang diperkirakan turun lagi 0,3 jadi kalau begini bisa saya katakan kalau dari segi personal spending ini kalau bisa flat ya tidak ekstrim ke 0,8 kemarin di bulan April gitu kan terasa tingkat inflasi akan masih bisa dimaintain di sekitaran 2,9 2,8 2,6 2,7 masih bisa ya seperti itu kemudian tim malam kita juga ada yang namanya consumer sentiment dari University of Michigan yang yang dimana diperkirakan nanti malam adalah turun dari 69,3 ke 67,9 jadi kemarin aja kalau kita lihat consumer confident itu kan turun ya dari 100 ke 90-an dropnya parah sekali kemudian nanti malam consumer sentiment dari 69 ke 67 kalau ini misalnya drop ya berarti bisa dikatakan ini kan data mengacu sebelum potong suku bunga ya sekali lagi ini data yang keluar mengacu kepada data sebelum terjadi potong suku bunga kemarin ya makanya saya untuk melihat dampak dari terjadinya potong suku bunga itu di bulan depan ya di bulan depan Oktober baru kita bisa merasakan sedikit dampak dari potong suku bunga yang dilakukan oleh The Fed jadi otomatis kalau dari segi consumer sentiment disini karena mirip dengan konsumen kemarin confident itu diperkirakan sih akan turun juga sekitaran 67 atau 68 kalau parah di sampai 6665 itu atau nggak drop di bawah 60 sih itu parah sekali sih ya seperti itu jadi untuk nanti malam kalau kalian ingin trading berdasarkan news untuk mencari momentum buy kayak saya kemarin ya bisa tapi harus nunggu malam deh itu aja sih problemnya ya ini kan jam setengah 9 Wita atau enggak di jam setengah 8 WIB kemarin tuh saya ngebay pada saat kemarin tuh ya ini kan kalau dilihat harga masih maintain di atas 22653 harganya turun harganya turun generasi ini enggak ada liquidity ya kalau dibilang ini liquidinya besar sekali ya ini bisa dikatakan liquidity ya tapi liquidity yang besar bukan liquidity yang biasanya saya kasih lihat kali kecil-kecil kayak gini ya kan ke Diti kemudian turun kode naik nah ini salah satu contoh liquidity yang rinsenya besar ya yang ini pika dia turun ya ini kan ya cuma sebatas support doang lah ya mantul naik kemudian dia turun menjebol ini sekalinya menjebol dia mengambil level 1 retrace naik lagi ketika turun dia mengambil level 2 level 3 level 4 turun semua reject nah disini saya baru nge-buy kemarin ya kemarin disini saya baru nge-buy jadi untuk konfirmasi entry ya jika kalian enggak nemu bulis engulfing ini bukan bulis engulfing ya ini ini bukan bulis engulfing sebenarnya dan disini ini adalah rejection yang panjang jadi kalau kayak gini saya kemarin nge-buy disini ya ketika jadi rejection panjang bukan disini saya nge-buy disini stop lossnya itu saya taruh di bawah ekornya aja jadi kalau saya kena SL di sini ya udah 50 pip kenapa kenapa saya taruh SL di sini karena ini lebih apa ya make sense untuk masalah SL nya tapi kalau saya taruh di bawah SL di sini ini 100 pip saya ogah-ogahan sih sebenarnya jadi saya kemarin nge-buy disini swing taruh eh saya taruh disini untuk tp saya taruh di 2670 udah selesai kemarin nah sekarang kalau mau cari buy lagi belum ya Jadi karena ini setiap hari adalah all-time high baru jadi sekarang kita untuk analisa baru lagi Oke kita dari segi manli enggak ada perubahan ya berarti target saya di 2675 2676 sudah lewat semua ya sudah tidak ada harapan lagi ini marketnya sudah literally parah sih ya tapi coba sebelum itu ya siapa tahu disini bisa saya share target all-time high yang baru ntar ya ini kita pakai Fibonacci trendline base ini dia kena 61,8 kena golden rasio Oke kok ntar ya tahu kita bisa memprediksi all-time high sampai mana walaupun sebenarnya saya ini sampai 3000 kan ya ya ini nggak bisa 2700 target terdekat ya sekali lagi untuk sekarang target yang terdekatlah sampai 2700 jadi kalau dihitung ya ini pakai manli lo ya enggak ini pakai manli dari swing terakhir di Oktober 2008 sampai all-time high September 2011 turun ke sini ke low-nya yang ada di tanggal 1 Desember 2015 kita akan dapat 3045 sih ya ini merupakan zona all-time high baru kalau semisalnya level 3000 temus ya jadi untuk target baru saya all-time high adalah sampai 3045 3050 ya kalau misalnya memang 3000 di break sekali lagi ini hanya akan terjadi jika memang 3000 di break tapi kalau semisalnya enggak di break ya sudah sih ya ini yang pertama di level eh 3045 sampai 3300 bahkan sampai 3500 kalau memang mau sampai sana ya kan itu menggunakan trendline Fibonacci base yang ini nih trendline base Fibonacci extension kemudian kalau dicari pakai swing terdekatnya sebentar ya coba kita tarik dari sini ke sini maka didapat juga order rasionya berarti dari sini ke sini dan ditarik ke sini nah ini sebenarnya sudah masuk ke dalam area terjadinya retracement seharusnya ya ini sudah nembus 2627 otw bisa sampai 26 ini target terdekat ya ini menggunakan trendline base yang ditarik dari 2 Maret 2020 kenanya itu di swing low nya disini di 1 September 2022 maka didapatlah ini areanya sudah kena 1618 2623 kemudian 2742 jadi kalau kalian tahu strategi SK strategi yang menggunakan ini menggunakan apa namanya trend Fibon extension ini untuk SK strategi ini sayangnya mencari untuk ekstensi ini sampai mana ya ini 1618 sudah lewat projection nya bisa sampai 2742 dan maksimal sampai 2861 ini terdekat sekali ya mungkin sampai akhir tahun ya mungkin enggak juga sih mungkin Hai Oktober sih kayaknya ya Oktober kita kau jatat September kan ini pasti bakal buli sekali ya kemudian kau lihat dari segi Oktober mungkin sampai sampai 2750 ya dari segi Oktober bisa sampai ke sini ini kan emang lagi lagi 700 pips emang tapi siapa tahu ya kemudian target sampai akhir tahun Desember ya mungkin 2800 sih ya atau nggak sampai 2860 disini Oke ini target terdekat untuk target all time high yang paling tinggi ini 3050 kalau seandainya 3000 di break ya kalau 3000 di break yaudah ya ini target eh atasnya 3050 3200 sampai tiga setengah kapan ini EXO USD nya bisa beris ya tidak ada yang selamanya market itu naik ya pasti akan terjadi yang namanya koreksi turun Hai kapan kita bisa melihat koreksi turun dari segi monthly itu masih dipertanyakan so far ini masih belum ada tanda-tandanya ya nanti lah tuh ya itu nanti dari segi monthly target all time high ya untuk dari segi weekly kita enggak ada perubahan sama sekali ya ini kalau dilihat weekly nya masih mantep naiknya enggak ada masalah dan notai sekarang itu ada di harga 2685 kembali lagi angka 5 belakangnya ya setelah kemarin 26 apa ya 2670 ya 2670 angkanya 0 sekarang 2685 dari segi daily sekarang dari segi daily kalau dilihat Sorry kemarin itu doji ya tanggal hari Rabu kemudian kemarin hari Kamis kita plus di atas all-time high nya ya plus all-time high disini candle close itu di harga 2672 which is good dan sekarang harga sudah turun ya dan kalau dilihat potensial retest terdekat adalah di 2664 ini lagi dikit sekali memang tapi kalau ini marketnya enggak mau nyentuh 2664 dan ini juga market sudah menyentuh setengah sorry setengah lagi ya sepertiga atau enggak 30% ya 30-40% dari body candle hard kemarin ini kalau sampai flip bullish enak sih ya jadi kalau kalian ada yang mau pasang by stop di atas 2673 saya rasa itu bisa ya di atas 273 kalau mobile pasang by stop tapi resikonya adalah stop lossnya dimana itu aja sih ya ini harganya sekarang turun jadi sabar aja kalau mau ngeba ini dari segi daily ya ini masih mantap sekali Oke sebelum saya pindah ke time frame lebih kecil kita lihat di weekly ya otomatis weekly adalah harus bisa close di atas 2625 ini pastinya close di atas 2625 sikap tapi kalau sampai ini flip beris Wah saya enggak tahu sih kalau sampai ini bener-bener flip beris bikin sakit kepala nggak sih beneran untuk di gold ya kemudian kalau minimalnya berarti adalah sampai setengah dari body candle weekly pada minggu ini berarti di sekitaran 2650 lah let's see ya ini enggak setengah sih sebenarnya ya tapi kalau dilihat setengah dari total candle sih seharusnya ya ya ini kan 717 jadi kalau diambil setengah setengahnya di sekitaran 350-an ya berarti 360 350 berarti di sekitaran 2650 jadi otomatis kalau weekly close di atas 2650 itu mantap ya kemudian untuk lebih mantapnya lagi adalah dia close di atas 2670 kalau plus di atas 2670 wah itu udahlah ya mantap sekali 2670 ya ini menghargai sekarang turun jadi kalau plus di atas 2670 itu mantap ya itu aja sih bisa kasih tahu dari segi weekly ya oke Hai kemudian dari segi daily dari segi daily ya kalau bisa sih berarti kalau memang misalnya plus weekly-nya itu di 2650 di atas 250 ya berarti kan disini opening price-nya adalah di harga 2657 nah kalau ini plusnya di bawah 2657 berarti secara weekly juga plus di atas 2650 ya ntar kalau dicari 250 itu ada di harga ya anggaplah ini ya tapi kalau seandainya ini marketnya nya ini plus seperti ini ini ekor atasnya belum ada ya ingat ini ekor atasnya belum ada jadi jangan terlalu terburu-buru kalau ini sudah terjadi beris ya ini ekor atas belum ada jadi kalau seandainya marketnya close seperti ini dengan nggak ada ekor atas ya marketnya tuh seperti ini misalnya bodinya ekor atasnya kecil-kecil tetapi bodinya besar dan plus di bawah 2054 ya plus di bawah low kemarin di 2654 di close-nya anggaplah di 2653 let's say ya dengan ekor bawah yang juga kecil sekali seperti ini misalnya ini bisa dikatakan beris engulfing tetapi beris engulfingnya di sini saya nggak prefer untuk ambil sales ke lagi ya saya akan hanya ambil sel jika ini beris engulfingnya bagus bentuknya yaitu misalnya kalau ini ada harga naik sedikit sampai 2675 atau enggak 2676 at least clear dia buat ekor atas kemudian lanjut turun Oh sorry kalau clear bentuk berisnya adalah seperti ini ya kalau beris kendalnya pada hari ini seperti ini ekor atas sampai 2676 2675 dan klus di bawah low di hari Rabu di 2649 berarti at least close di 2646 26 ya klusnya harus clear ya jangan mepet di 2648 kayak begini berarti di sekitar 2646 2647 lah paling kecil tengah di 2645 dengan ekor yang bawah itu ya jelas juga kelihatan sampai 2643 atau enggak 2642 dosa seperti ini misalnya ya dengan demikian ini adalah beris engulfing yang sudah memakan dua hari sebelumnya potensialnya itu market bisa retrace sampai 2600 maksimal ya maksimal bisa sampai nge-retreat sini kemungkinan ya seperti itu Nah untuk ini kan potensinya biris kalau potensialnya bulis adalah kalau bisa sekali dari segi weekly kalau bisa close-nya berarti diada ke sorry ada di atas 2670 ya terserah ini untuk close atas terserah ya misalnya kalau ini 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 sih sudah nyentuh Hai super 40 persen sih sebenarnya ya ini market sekarang saya video ini sudah nyentuh 40 persen jadi kalau misalnya market hari ini plus di atas all-time high sebelumnya sorry bukan kosong time high sih close penutupan candle di hari sebelumnya ini kan 2672 kalau klusnya kembali lagi seperti ini di 2675 misalnya close candle pada hari ini tapi dia tidak nge-swipe high all-time high yang ada di hari kemarin di 2685 tanggaplah klusnya seperti ini ya tanggaplah klusnya seperti ini di 2677 misalnya berarti kan di weekly bagus ya kan klusnya bagus dari segi daily tapi dia saya tidak bisa dibuka tidak kurang bagus untuk diambil by langsung ya untuk diambil by langsung ini rada berat ya mungkin perlu ke time frame lebih kecil dan menunggu proses selanjutnya baru bisa nge-baik tapi kalau dia sudah nge-swipe high disini dan dia klusnya walaupun di bawah 2685 saya pribadi lebih positif untuk bisa nge-buy apalagi klus di atas all-time high nya di 2685 udahlah itu bakal Wah hebat banget ya jadi itu skenario nya kalau marketnya mau bulis ataupun mau beris banget kemudian di hampat ya di hampat ini kalau dilihat ya di hampat kita punya satu resistant become support di hampat sebenarnya sih disini ya ini kan all-time high sebelumnya di tanggal 25 jam 1 dini hari kemudian kalau digabungkan dengan disini penutupan candle berarti ini adalah resistant become support di hampat ya nih resistenkan support di hampat juga sudah di retest kemarin jauh ke bawah sampai 2654 marketnya reverse naik ya dan kalau dicari yang di bawah selanjutnya adalah ini ya di 2653 sampai mana sampai sini ini adalah rinsenya untuk saat ini secara hampat ya dari 2664 2660 2653 2650 let's say Hai untuk bagian atas berarti tetap seperti ini di 2677 ya ini secara hampat ini masih boleh sekali ya secara H1 sekarang kita sebelum itu kalau kita lihat apakah ini marketnya sudah bisa dikatakan koreksi turun atau membuat koreksi lebih panjang sebentar ya Coba kita pakai Fibo sekarang untuk mengukur sini sampai sini harga kena 1618 kemudian reverse turun berarti sudah selesai dari sini sampai sini market kena sampai 78,6 sekarang reverse berarti kalau marketnya mau buat all time high baru berarti dari sini sini maka didapatlah all time high baru itu sampai di 2693 dan sampai 2700 ya sampai 2700 setengah 26 ya 2693 2700 lah ini paling dekat sih nah ini paling dekat 2693 dan yang paling make sense adalah sampai 2700 Oke seperti ini ya di seperti ini sampai 2700 potensialnya seperti ini dari segi hampat kalau dia break di bawah 2650 baru kita bisa prefer buat nge-sell jadi kalau selama ini masih bagus seperti ini prefer buat nge-buy aja dan apakah nge-buy sekarang ini tidak ada area bagus buat nge-buy so far H1 tidak ada di M3 sorry sebentar di H1 kita bisa nge-buy nge-break resistance ketika market bisa tutup di atas 2673 tiga let's say ya sebentar 2673 ya so far ini 2673 kalau ada market bisa lewatin 2673 kita bisa nge-buy nanti kalau saya pribadi mau nge-buy di atas 2673 mungkin tipis-tipis aja ya saya pribadi kalau mau nge-buy sekalian sih di atas 2677 H4 plus di atas seperti ini ya ada kena plus H4 plus seperti ini ya udah sih instant buy aja langsung gitu kemudian H1 kalau mau tipis-tipis nge-buy bisa di atas 2673 kalau di bawah sekarang ah ini tidak direkomendasikan kalau mau di-buy sih sebenarnya ya ini marketnya biarin aja turun sekarang eh di-buy sekarang per video sekarang sih seharusnya nggak bisa ini ya hmm nggak bisa sih ini nggak bisa di-buy jadi kalau nge-buy di bawah di 2664 sampai 2660 ya sekitar ini berarti kalau ada yang mau nge-buy so far sih ini nggak ada area demand yang bagus buat di-buy sebenarnya ya kalau kalian cari ini sebagai demand di m5 sih ini sudah kena sebenarnya tuh ya ini sudah kena reverse ini sudah tapi konfirmasinya nggak ada itu aja sih jadi lebih baik sekalian kalau mau turun turun sekalian kita baru nge-buy atau nggak break di atas 2673 secara H1 baru kita bisa ambil posisi baik kalau yang saya lihat ini ya eh sekarang itu marketnya kenceng sekali ya kenceng sekali kalau dilihat juga ini potensial marketnya kita kembali lagi menggunakan teori candle nggak punya ekor ya dengan ini marketnya eh overall masih bulis ya overall masih bulis kalau dilihat candle nggak punya ekor terdekat itu adalah di atas di harga ini di 2673 jadi otomatis kalau dia nge-swipe 2673 kemudian turun lagi dan tutup dibawah 2673 secara H1 jangan nge-buy tapi kalau dia nge-swipe high di 2673 di sini dan tutup di atas Oke kita bisa nge-buy karena targetnya bisa sampai kendal nggak punya ekor di harga 2680 kalau kena nggak punya ekor di bawah gimana ini ini ada satu ya yang ada di demandnya enggak dimensi ini resistant supportnya di 2664 di sini sisanya di bawah nggak ada sih ini candle nggak punya ekornya ada di 2656 jadi so far kalau harganya mau turun ke bawah momentumnya harus benar-benar biris dulu baru bisa mengejarkan agak punya ekor tapi kalau dilihat di atas ini momentumnya masih bulis ya Nika momentumnya masih bulis di sini ya ini momentnya masih buli sekali walaupun ini turunnya pelan-pelan ini potensialnya ini cuma retracement doang sebelum lanjut naik itu aja sih di kalau dia naik potensi pertama mengejar ini ya karena nggak punya ekor di sini kemudian selanjutnya candle nggak punya ekor di sini itu aja sih Hai pekat ya udah nggak punya ekor ya oke jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa EXO USD pada hari ini jadi intinya kita ngebay aja titik karena menurut saya sih ini setiap hari adalah all-time high baru jadi jangan nekat-nekat buat nekat-nekat buat nge-sell kalau kalian ingin nge-sell saya rasa nge-sell lah pada saat news doang ya karena ini belum bisa dikatakan benar-benar pure nge-sell untuk secara teknikal jadi kalau kalian nge-sell nge-sell lah secara news aja kalau newsnya USD bagus ya kalian nge-sell nggak masalah jadi ketika kalian sudah nge-sell pada saat newsnya itu bagus buat USD kalian nge-sell ingat jangan ditahan lama-lama ya jadi kalau sekiranya kalian melihat momentumnya itu sudah muter ya kalian close aja posisinya nggak masalah better sih kalau saya menurut saya pribadi ya nanti malah kan ada news close core PC ini dan juga personal income dan spending seperti ini menurut saya disini adalah kalau bisa eh maksimal satu jam setelah news kalau kalian ada sell itu close posisinya ya berarti kalau dilihat ini kan jam setengah sembilan wita berarti at least jam atau enggak jam setengah 8 WIB kita pakai anggaplah patokan WIB ya karena banyak yang nonton dari daerah timur eh daerah barat gitu kan sorry anggaplah ini jam oke 8.30 lah bahasanya 8.30 kemudian news keluar misalnya marketnya naik ataupun turun misalnya turun ya kalian nge-sell turun kalian nge-sell kemudian 30 menit setelahnya kalian masih bisa holding dan kalian lihat reaksi market seperti apa kalau reaksi market setelah 30 menit itu masih menandakan penurunan kalian masih hold nggak masalah dan maksimal yang saya bilanglah sampai satu jam berarti sampai di jam 9.30 kalian close posisinya udah lupakan untuk nge-sell kalian cari untuk open posisi by itu aja sih saya kemarin karena saya nggak sempat untuk nge-sell karena nggak ada lihat juga jam 8 jam setengah 9 saya baru melihat satu jam 9 ya di sini saya baru lihat chart juga jam 9 kemudian saya nggak ada ngelihat chart lagi beberapa jam kemudian sampai mendekati jam 10 di sini saya baru lihat chart lagi dan harga sudah terlanjur turun saya nggak nge-buy ya udah saya baru nge-buy disini untungnya sih dikasih buat nge-buy kemarin ya jadi seperti itu jangan marukmu juga kalau nge-buy kemarin sel Oke jadi sekian dulu untuk analisa EXO usd pada hari ini Terima kasih sudah menonton video sampai habis Terima kasih juga sudah like share dan subscribe seperti biasa dan sampai jumpa lagi di analisa harian EXO usd minggu depan bye-bye sub indo by broth3rmax